1.700 warga dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan memeriahkan acara halal-bihalal yang digelar oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mawardi Yahya Harnojoyo di Gerahalim Bersa Minggu 21 April 2024. Dalam suasana yang semarak, mereka tidak hanya memberikan dukungan kepada kedua calon, tapi juga turut hadir pengurus dan anggota dari 40 ormas dan perwakilan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Acara tersebut semakin meriah dengan hadirnya berbagai tokoh masyarakat dan paguyuban kedaerahan dari Sumatera Selatan, termasuk nama-nama seperti Serial Usman, Legend Purnawirawan Ramli Hasan Basri, Mejen Purnawirawan Serial BP Beliung, dan masih banyak lagi. Dukungan dari tokoh masyarakat dari Cabang sampai Maroke, Muratara sampai Okusulatan ini ditandai dengan pembacaan deklarasi dukungan oleh perwakilan masing-masing paguyuban yang ada di Sumatera Selatan dan di Indonesia. Kami, tokoh dan sesebu masyarakat yang tersebut dan etnis di Sumatera Selatan, dari Sampang sampai Maroke, dari Muratara sampai Okusulatan, dengan ini menyatakan sikap bahwa Bawah Diyahya dan Bartojojojoj dipandang mampu dan cakap untuk membawa Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih baik. Panglima perang, pemenangan mahar Serial Usman dalam sambutannya mengajak warga Sumatera Selatan untuk bersatu memenangan pasangan mahar demi percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, tokoh masyarakat Sumsel Mejen Purnawirawan Serial BP Beliung mengungkapkan keyakinannya bahwa pasangan Mawar Diyahya dan Harno Yoyo sudah terbukti sukses dalam kepeminginan di Ogan Ilir dan Palembang. Bahwa saya bersama Pak Harno yaitu akan ikut serta dalam kooperasi calon dungur dan wakil dungur Sumatera Selatan. Nah walaupun perjuangan itu berat, tapi insya Allah ini adalah amanat yang sangat mulia apabila kita dapat tercapai untuk mewujudkan harapan-harapan daripada masyarakat Sumatera Selatan yang tentunya paling tidak ada pergeseran kebaikan dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Tidak ada stagnannya. Ini harapan daripada masyarakat tadi. Selain dukungan tokoh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Muratara sampai Oku Selatan, acara halal bihalal tersebut juga dimeriakan dengan pembagian ratusan dorpres dengan hadiah utama sepeda motor dan televisi. Selatan, kemudian berita-mudian 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 berita-mudian